Puluhan pengendara motor antri saat mengikuti uji emisi gratis di kantor Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta di Kramatjati, Jakarta Timur. Sejumlah pengendara motor protes karena tidak mendapatkan kuota uji emisi. Seorang pengendara ini protes. Belasan pengendara motor ini kecewa lantaran tidak ke bagian kuota uji emisi di halaman kantor Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta di Kramatjati, Jakarta Timur, Kamis Pagi. Para pengendara menilai kebijakan wajib uji emisi seharusnya dibuat dengan menyiapkan infrastruktur yang memadai. Terlebih wacana tilang bagi pengendara yang tak lolos uji emisi mulai 13 November memberatkan warga. Adanya pembatasan kuota di lokasi uji emisi juga membuat warga kecewa dengan aturan yang dibuat. Pemerintah kalau mau ngeluarin peraturan, infrastrukturnya harus sudah jelas dong. Sudah disiapin semua kalau rumah begini, makanya habis pandemi ngadain seperti ini. Harusnya nanti dong, nunggu berapa bulan gitu loh. Orang juga masih cari duit. Sementara uji emisi gratis di kantor Dinas Lingkungan Hidup dibatasi 300 kendaraan per hari mulai jam 8 pagi hingga pukul 1 siang. Namun antusiasme warga yang tinggi membuat kuota uji emisi habis sejak pukul 8 pagi. Uji emisi gratis di kantor Dinas Lingkungan Hidup akan dibuka hingga 13 November 2021. Di Jakarta, Rio Manik, I News, Bang Makan.